Ustaz, apakah doa meminta surga itu tidak perlu dipinta? Karena semua orang Islam pasti akan masuk surga semuanya Ya harus minta ya, harus minta Allah suka hambanya yang merintih, merengek-rengek Minta kepada Allah SWT Allah pasti kasih rezeki sama antum atau tidak? Meskipun antum tidak minta Tapi antum Allah senang kalau antum minta rezeki kepada Allah SWT Dan dicontohkan oleh Nabi Setiap habis surat subuh Nabi langsung zikir seperti itu Ya Allah aku minta kepada engkau ilmu manfaat Rezeki yang halal dan amal yang diterima Jadi Allah suka hambanya Itu sebagai bukti Anda sebagai hamba Anda minta kepada pencipta Anda Kita saja kalau punya anak buah, punya pembantu Kita ingin membantu kita tunduk sama kita Bukan sebagai bukti dia pembantu saya bos Tapi kalau ternyata kita bilang Bibik goreng telur Bos goreng aja sendiri Enggak nampak saya bos dia bibik, paham? Enggak nampak ya Punya supir Tolong bos supir sendiri Saya lagi capek gantian bos Ini yang bos siapa? Jadi harus menunjukkan penghamba Anda di sifat Nabi Di antaranya apa? Abduhu, hamba Allah Di antara bukti seorang hamba minta kepada Allah Dan Nabi minta surga atau tidak? Surga Nabi Ibrahim minta Wa ja'alni miwarathati jannatin na'im Ya Allah jadikanlah aku pewaris Surga yang punya dengan genik mata Kata Nabi Ya Allah aku minta kepada engkau surga Dan mendekatkan apa yang bisa dekat kepada surga Allahumma inni as'alukal jannah Allah aku mohon kepada engkau surga Wa ajirni minan na'im Jawahkan luka neraka Jannat Kata Nabi Kata Nabi Kalau kalian minta kepada Allah Mintalah surga apa? Firdaus Karena itu adalah surga yang paling tinggi Meskipun semua orang Islam masuk surga Tetapi dia harus minta hal itu kepada Allah SWT Karena dengan dia minta surga yang tertinggi Kan lainnya Hanya sekedar masuk dengan seorang minta surga yang lebih tinggi Terima kasih